Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kiddos, how are you today? I hope you always find great fantastis Welcome back to Bali Kelas With me, Ustad Hendro Today, we will learn to rock at taqwir ya But before our lesson today, let's pray together Pray begin Bismillahirrohmanirrohim Robi zibni ilma war zubni fahma Amin Berikutnya, mari kita bersama-sama membacakan Pancasila Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengusawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, baik kiddos Minggu lalu kita sudah belajar surah at taqwir sampai ayat 15 ya Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan belajar surah at taqwir ayat 16 sampai dengan ayat 20 Ya, teman-teman siap ya Langsung saja perhatikan ya Ustadz lafalkan dari ayat 16 Bismillahirrohmanirrohim Aljawarilkunnas Ya, Ustadz ulangi Aljawarilkunnas Sekali lagi ya, perhatikan Aljawarilkunnas Artinya Yang beredar dan terbenam Nah, teman-teman Kalau sudah bisa Boleh lanjut, boleh lanjut ayat berikutnya Bagi yang belum bisa, diulangi lagi ya Sampai teman-teman bisa Sekarang, ayat ke-17 Walayli idha as'as Ya, Ustadz ulangi Walayli idha as'as Sekali lagi ya, teman-teman Walayli idha as'as Artinya, demi malam apabila telah larut Nah, teman-teman yang sudah bisa, lanjut ke ayat 18 Wasubhihi idha ta'nafas Ustadz ulangi Wasubhihi idha ta'nafas Sekali lagi ya, perhatikan Wasubhihi idha ta'nafas Ya, sekarang artinya Dan demi subuh Apabila fajar telah menyingsing Nah, teman-teman Kalau sudah bisa Lanjut ke ayat berikutnya Yang belum bisa, diulangi lagi ya Ayat ke-19 Innahula qawlu rasuling karim Ustadz ulangi Innahula qawlu rasuling karim Sekali lagi ya, diperhatikan Innahula qawlu rasuling karim Ya, artinya Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril Ayat ke-20 Ya, Ustadz ulangi ya Perhatikan Ayo, teman-teman dicoba Sekali lagi Artinya Yang memiliki kekuatan Memiliki kedudukan tinggi Di sisi Allah Yang memiliki arsi Nah, teman-teman Itu tadi ya Pelafalan surat takwir Ayat 16 sampai ayat 20 Nah, apa sih Pesan yang disampaikan Dari ayat tersebut Yaitu Allah mengingatkan Bahwasannya Al-Quran adalah Perkataan Allah Yang dibawa oleh Malaikat Jibril Jibril adalah Makhluk yang mulia Dan kuat Jibril memiliki Posisi yang tinggi Disamping singgah Sana Allah Di arsi Karena keistimewaannya itu Jibril mendapat Kepercayaan Untuk menyampaikan Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Nah, itu ya Kidos Pesan yang disampaikan Dari ayat tersebut Nah, sekarang Yuk kita lakukan Pertama Rajin-rajinlah Membaca Al-Quran Pelajari juga Makna Dalam terjemahannya Di dalamnya Berisi petunjuk Dalam menjalani kehidupan Agar tidak tersesat Yang kedua Yang kedua Jangan lupa Berdoa kepada Allah Agar diberi hidayah Atau petunjuk yang benar Amin Nah, demikian ya Pelajaran mengajikan hari ini Kidos Untuk tugasnya Yaitu Menghafalkan Surat At-Takwir Ayat 16-20 Kemudian Disetorkan ke Ustaz Paling lambat Hari Jumat Tanggal 27 Ustaz Tunggu ya Sekian Pembelajaran hari ini Ustaz Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Kidos